Kita ke informasi lainnya pemirsa, kesal mendapati distribusi bantuan untuk korban gempat tidak sesuai prosedur. Bupati Pasaman, Beni Utama marah-marah di posko induk di kantor kecamatan. Bupati juga menemukan tumpukan bantuan yang siap untuk dibawa tanpa mekanisme yang jelas. Inilah ungkapan kekesalan Bupati Pasaman, Beni Utama saat berada di posko induk di kantor kecamatan Tigo Nagari. Bupati Beni marah ketika mendapati petugas posko gempa memberikan bantuan pada pengungsi secara pribadi, tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas. Kepada pengungsi, Bupati Beni memastikan semua bantuan akan dibagikan kepada warganya yang terdampak gempa dengan jalur distribusi yang benar. Bantuan, cara mendistribusinya, cara menerima, ini kan harus jelas ya. Nah, bantuan masyarakat ini kan harus sampai ya, sesuai dengan keuntukannya. Ini yang saya lihat tadi, kita juga mendengarlah puluhan-puluhan dari masyarakat. Apa, ini lebih kita sampaikan ke posko ini, supaya puluhan-puluhan masyarakat ini juga harus dijawabkan. Banyaknya masalah dalam proses pendistribusian bantuan juga disorot oleh anggota DPR RI, Ade Reski Pratama, saat memberikan bantuan ke posko gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kemanusiaan kita bersama, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, baiknya itu yang ada di Pasaman Barat dan di Kabupaten Pasaman. Kami tentu begitu luar biasanya hati ini ketika banyak sekali lalu-lalang, lalu-lalang di jalan-jalan kita ke arah sini, begitu banyak memang bawa bantuan-bantuan. Itu menandakan bahwa kebersamaan kita, kekerabatan kita, kekeluargaan kita masih sangat kuat. Sementara melihat mulai banyaknya bantuan dari berbagai pihak yang tiba di posko induk, membuat pengungsi berharap juga mendapat bagian, karena beberapa kebutuhan selama mengungsi, seperti tikar, alat masak, dan bahan makanan belum terpenuhi. Sebanyak 7.500 jiwa korban gempa Pasaman masih berada di pengungsian. Jumlah ini menurun hampir lebih dari setengahnya, karena sebagian pengungsian rumah yang rusak ringan mencoba kembali dan tinggal di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ayus melaporkan.